Selamat pagi Happy Investor, selamat datang di acara Morning Flash, kembali lagi bersama kami tim riset NHK Rendo Securitas. Hari ini kami akan mengulas pergerakan indeks-indeks kemarin, serta rekomendasi harga-gaga harga saham untuk hari ini dan indeks lain. Bursa saham AS kembali mencatatkan rekor penutupan pada perdagangan kemarin, dipimpin oleh Nasdaq yang memuat 1,04%. Dan pada dasar juga mengunggungkan tapering akan dimulai berlangsung hingga tengah tahun 2020. Imbal hasil US Treasury 10 tahun juga naik menembus level 1,6%. Dalam negeri, IHSG berhasil rebound 0,91% di topang penguatan 9 dari 11 indeks kemarin. Restor cenderung berhati-hati dan merekspon keumuman tapering antisipasi rilis data GDP kuartal 3 yang akan diberikan hari ini. Secara teknikal, IHSG juga berpotensi konsolidasi pada pergerakan di area 6.480 sampai 6.574. Kita berari ke Company News. Emiten pertembangan batu bara Harum Energy TBK membukuhkan laba bersih senilai 37,53 juta USD sepanjang 9 bulan 2021, menaik 45,84% year-on-year. Terakhir, kuartal ketiga 2021 Harum membukuhkan pendapatan senilai 205 juta USD atau naik 50,9% year-on-year. Produsen keramik PT. Arwana Citra Mulia atau ARNA mencatatkan penjualan bersih 1,8 triliun rupiah sepanjang 9 bulan 2021. Jumlah ini naik 16,91% year-on-year. Pembaiknya pendapatan ANA mengerek laba bersih sehingga tunggu 56,85% dari Rp221 miliar menjadi Rp347 miliar perakhir September 2021. PT. Bank CIMB Niaga TBK atau Bunga telah melakukan pelunasan obligasi dengan mengandalkan kas internal. PT. BNGA telah melakukan pelunasan seluruh jumlah terhutang obligasi berlanjutan 2 tahap 1 tahun 2016 seri C pada 3 November 2021. Jumlah pokok obligasi yang dibayarkan senilai Rp182 miliar dan jumlah geros bunga obligasi senilai Rp3,7 miliar. Selanjutnya domestik dan global news, kepemilikan asing pada SBM turun. Hingga Oktober 2021 tingkat kepemilikan asing surat berharga negara Indonesia tercatat Rp950 triliun rupiah atau 21,39% dari total SBM. Angka tersebut lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yakni Rp955 triliun rupiah. Aktivitas sektor jasa air semencahkan rekor tertinggi pada Oktober seiring rendahnya kasus COVID-19 yang mendorong permintaan. Indeks supply management mencatat aktivitas non-manufaktur naik 6,66% pada Oktober dari 61,9% pada bulan sebelumnya. Angka di atas 50 menandakan ekspansi. Kita beralih ke Global dan Domestic Economy Calendar. Pada hari ini akan dirilis data-data dari Amerika Serikat yakni MBA Mortgage Application, IDP Employment Change, Factory Orders, dan Durable Good Orders. Kita beralih ke Corporate Calendar. Pada hari ini akan ada Rupes, TBLA, ENV, BUDI, dan KUM Dividend XCIS, XCID, dan KKGI. Kita beralih ke Daily Technical. Untuk IHSG ditutup kemarin naik 0,91% di level Rp6552 dengan total nilai transaksi Rp10,8 triliun dan net foreign by Rp158 miliar. Prediksi hari ini IHSG akan bergerak downward di rentang harga Rp6.480 dan Rp6.574. Dengan Technical Indicators White Candle, MACD Negatif, dan Stochastic Oversource. PT. Prodia Widya Usaha TBK atau PRDA ditutup naik 19% di level Rp7.150. Prediksi hari ini adalah buy di target price Rp7.650 dan untuk stop loss di Rp7.075. Indikator teknikal adalah Long White Crossing Marubozu, ME MACD Negatif Mangecil, dan Stochastic Golden Cross. Emiten CTRA atau PT. Ciputra Development TBK ditutup naik 4,3% di harga Rp1.085. Rekomendasi adalah buy, target price-nya Rp1.150 dan stop loss di Rp1.080. Teknikal Indikator menambahkan bullish engulfing, MACD Negatif Mangecil, dan Stochastic Golden Cross. Selanjutnya adalah emiten PT. Matahari Departemen Store TBK atau LPPF ditutup naik 9,68% di harga Rp3.400. Prediksi hari ini adalah accumulation buy, di mana target price-nya adalah Rp3.700 dan stop loss di Rp3.350. Teknikal Indikator Breakout Symmetrical Triangle, MACD Positive, dan Stochastic Golden Cross. Emiten Bukal atau PT. Bukalapak.com.tbk ditutup naik 4,5% di harga Rp6.95. Rekomendasi hari ini adalah buy, di mana target price-nya adalah Rp7.45 dan stop loss di harga Rp6.85. PT. Wododo Makmur Unger STBK atau WMUU ditutup naik 0,9,3% di harga Rp200. Rekomendasi adalah buy dan target price Rp226 dan stop loss Rp195, Indikator Breakout Triangle, MACD Positive, dan Stochastic Outbrand. Sekian untuk Morning Flash hari ini. Terima kasih.